panesah 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 ini teman-teman si panesah jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan atau permintaan piwar saya atau subscriber saya beliau adalah wadidin ya wadidin yang ada di garut katanya kanggun kapan mau bikin video memandikan si panesah sebetulnya video ini sudah pernah saya buat panes memandikan panesah ya teman-teman sekitar enam sampai tujuh bulan yang lalu ya silahkan dilihat videonya seperti ini karena kelincinya itu di tanah di sini di umbar otomatis kan dia bersinggungan langsung dengan tanah akibatnya ya kotorlah bulu-bulunya seperti bisa dilihat ini teman-teman di belakang saya si panesah sama si keling tuh ya seperti itulah kesukaannya itu berbaring seperti itu nah akibatnya kan jadi kotor bulunya nah supaya agak bersih teman-teman tidak ada salahnya kita bersihkanlah bulu-bulu si panesah itu dengan cara ya kita mandikan kita mandiin bukan memandikan jenazah tapi membandikan kelinci memandikan kelinci dengan sampo teman-teman baik kita tangkap si panesah dan kita langsung dibersihkan atau dicuci dimandikan Oke teman-teman langsung ikuti saya yuk ya ini panesah tuh teman-teman bulunya kotor bisa dilihat ya sangat kotor tuh karena dua hari dia di tanah di sini wah aprak-aprakan kesana tuh kesana kesana ya sekarang sebelah sana sudah sebelah sana sudah relatif aman sudah saya benteng dengan bambu ya jadi di sementara di ring satu ini saja terus tidak kemana-mana ada satu tadi si gondrong loncat ya tetapkan ada pertahanan ring dua benteng tembok rumah tetangga itu jadi tetap aman enggak kemana-mana Oke langsung kita ke apa tempat wudhu disana kita cucinya disana aja yuk Hai kita mandi nih kucingnya ada dua nih nih si freddy ini simoneng ini sampo nya meret apa ini jing sampo jing kalau saya adanya sampo jing kalau teman-teman pakai sampo merek lain silahkan bisa sampo clear samsil atau sampo apa aja lah terserah ya hai 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 nah sekarang bisa dilihat ini si panesah sedang mandi wajib ya wajib mandilah kotor tuh teman-teman bisa dilihat sangat kotor kakinya ya karena dia dua hari ini di tanah jadi begini namanya umbaran ya di umbar ya akibatnya jadi kotor begini nih tuang-tuang, makasih yang dihateri namanya ini kamu yang saya katakan I kamu yang dihateri jadi khusy I kamu 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 saya katakan ubu yang dihateri kala ya kita dinginkan ah kita dinginkan kita keringkan kita angin-anginkan di sana ya teman-teman teman-teman bisa dilihat itu sekarang si Vanessa sedang berjemur di terik matahari sore ya tidak terlalu panas karena kalau terlalu panas kalau di terik matahari yang siang hari itu juga kurang bagus nah ini bisa bisa dilakukan seperti ini yang lebih baik adalah menggunakan hair dryer ya teman-teman tapi karena saya tidak punya hair dryer nya ya begini ajalah alami aja mungkin besok-besok kalau sudah ada dananya kita sediakan hair dryer ya ini sedang proses berjemur si panesah tadi sudah dimandikan sudah mandi nah itu yang kuning-kuning itu bukan kotor teman-teman tapi memang corak bulunya ya corak bulunya kuning-kuning itu di ujungnya mungkin ini perlu waktu ya beberapa jam barangkali supaya bisa kembali mengembang bulunya karena ini kan basah kuyuk seperti itu mengembang bulunya selamat menikmati 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 selamat menikmati